Intro Oke saya lanjutkan di bagian terakhir saya akan mencoba mengeksport, bagaimana jika kita sudah mempunyai game dan game kita sudah kita coba dan sudah dirasa tidak mempunyai bug, mempunyai error mempunyai kesalahan kita siap untuk publish dan di file anda bisa publish your game dan jika anda mempublish ini, berarti anda menuju ke web servernya yoyo game dan anda memberikan game anda untuk di publish disana intinya itu, dan disini saya menunjukkan cara bagaimana kita membuat execute table dan disini kita nanti mempunyai file exit oke saya langsung menuju ke file create execute table oke disini saya langsung memberikan ini dan abem game abem game 1 tut 1 oke seperti itu dan jika saya simpan lalu saya menuju ke folder saya di disini game maker project tut 1 dan disini ada abem game tut 1 xc dan jika saya klik maka saya sudah mempunyai tampilan semacam ini hebat bukan dengan beberapa jam kita sudah bisa membuat game dan disini ada logo dari game maker karena kita memakai versi gratisnya jika jika anda tidak menginginkan logo ini silahkan beli softwarenya oke seperti itu saya coba mainkan maka saya akan mempunyai permainan seperti ini dan otomatis jika kita sudah mempunyai xc kita akan bisa mempublish game kita dan digunakan oleh orang lain intinya semacam itu dan ah disini saya tidak mempunyai game over saya rasa masih salah game saya oke anggap saja game saya sudah benar dan demikian eh tutorial tentang game maker dasar dan disini saya sudah menunjukkan langkah per langkah bagaimana anda bisa membuat player memberikan musuh dan memberikan life memberikan banyak hal sampai game ini finish mungkin seperti itu dan selanjutnya silahkan anda beri komentar di website saya atau di youtube tentang mungkin ide anda untuk untuk membuat game dan saya akan mencoba membuat tutorialnya di disini dan saya akses di access studio dan youtube saya oke saya harap anda memberikan ide-ide karena saya membutuhkan banyak ide untuk untuk membuat tutorial ini dan mudah-mudahan dengan tutorial dasar ini anda bisa berkreasi lebih banyak dengan game maker 8.1 like oke sampai jumpa di materi-materi tutorial yang lainnya salam salam sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.